selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya kasih contoh tentang penerjaan aturan sinus sekarang saya punya contoh soal tentang aturan sinus disini saya sudah punya segitiga segitiga ABC dimana sudut A menggunakan besarnya 30 derajat dan sudut C 60 derajat sekarang yang pertama menentukan besar sudut B soalnya berapa besar sudut B kalian tahu jumlah seluruh besar dalam segitiga adalah berapa derajat 180 derajat maka kita mengerjakan soal yang pertama besar sudut B sudut B sama dengan seluruhnya berapa? 180 derajat sudut A ini 30 derajat jadi dikurangi 30 derajat dan sudut B 60 dikurangi 6 derajat maka ketemu 180 kurangi 30 kurangi 60 kurangi 60 maka ketemu disini 90 derajat sekarang yang kedua menentukan panjang AC A sama C dan disini diketahui panjang BC BC nya ketemu 4 berarti sudut ini 30 banding dengan 4 yang ketemu 2 berarti 4 BC itu perbandingan dengan sin 90 derajat AC kan berarti kita menggunakan sudut B ya berbandingannya berapa? per ini sin 90 derajat maka BC nya berapa tadi BC ketemu 4 4 per sin 30 berapa? setengah coba kalian lihat tabelnya sin 30 nilainya setengah kemudian AC nya udah ketemu belum? AC nya kan jadi kita tanya berarti AC nya adalah AC sekarang sin 90 derajat sin 50 derajat nilainya 1 dari sini kita berkalikan silah 4 x 1 setengah kali AC setengah kali AC setengah AC 4 x 1 4 berarti AC sama dengan 4 dibagi setengah 4 bagi setengah berapa? 4 dibagi setengah punya 4 semangka dibagi setengah ada 8 kemudian yang nomor 3 sekarang panjang AB ini ketemu adalah sekarang kita menggunakan yang ini panjang AB kalian boleh menggunakan ini boleh menggunakan yang ini berbicara nya ya sekarang kita yang ini berarti apa? yang ketemu tumbuh pakai yang ini aja ya tadi berarti sama seperti ini BIC per SIM 30 kemudian yang ini berapa? AB per SIM berapa yang ini ketemunya 60 60 derajat berarti berarti BIC yang ketemu tadi berapa? 4 ya 4 per setengah 4 per setengah sama dengan AB per SIM 60 derajat SIM 60 derajat berapa? setengah akar 3 ya berarti AB kali setengah sama dengan setengah AB ya AB kali setengah setengah AB 4 kali setengah atau 3 4 kali setengah 4 tinggal 2 maka 3 maka AB ketemu 2 akar 3 dihati setengah maka AB ketemu 2 dibagi setengah hasilnya 4 akar 3 mudah kan? Kalian boleh mengerjakan soal-soal aturan jilus jika tadi ada cara-cara tentang itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada yang ditanyakan terima 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 kasih.